Halo semuanya, balik lagi ke channel gua, Sony Willim Belakang lain ini gua lagi jarang upload konten Karena lagi PPKM gini, gua bingung guys, mau nyari konten tentang apa Terus yang kedua, kalo kalian follow instagram gua Gua lagi sibuk develop sabun cuci mobil guys Bisa buat motor juga sabunnya Mereknya The Shine Lab guys, ada disini nih Masih gua rancang Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan, udah bisa gua jual Nah, dari kemarin tuh gua sibuk bikin yang prototipe 1, prototipe 2, sampe prototipe 3 Pokoknya gua pengen hasil yang maksimal, kualitas yang bagus Dengan harga yang masih terjangkau Kalo bisa sih gua usahain, gua bakal bikin di harga under 100 ribu ya guys Ini shirohnya kalo kalian liat, gua tutupin Karena udah 10 hari dari yang semenjak disc break shiroh bergelombang itu Gua ga pake guys Jadi udah 10 hari tuh shiroh ga nyala dan ga jalan Makanya hari ini gua pengen panasin shiroh guys Kita muter-muter Sekalian jalan-jalan sore Kita hari ini jalan-jalan sorenya cuma bertiga Ini shirohnya juga habis gua cuci Langsung gua tutupin ya guys, biar ga debuan Biar kalian bisa liat guys Bakal sebagus apa dan sekincelong apa Sabun cuci mobil gua yang udah prototipe ketiga Ini kalian liat ya Gila Gimana guys Ini udah sekitar 3 hari Buat cuci Kita buka yang depan Wow Inclong sekali ya guys Gimana Pokoknya buat kalian yang mau beli sabun cuci mobil Buatan gua dan shiroh Follow aja instagramnya Desainlab Biar kalian tau kapan udah bisa kalian beli Tarah sini Ini bisa kincelong kayak gini Gua cuman pakein Sampo dari Desainlab Tanpa menggunakan spray wax Atau detailer spray guys Kalian bisa liat Mantep banget sih hasilnya Gila Gila Kacau ga sih Pinggulnya shiroh jadi keliatan banget tuh Bersinar Marah Oke sekarang kita jalan-jalan sore Oke kita nyalain shiroh Startup pertama dalam 10 hari terakhir Mencet rem Startup Mau dengerin gak Callstart shiroh Terima kasih Oke Jadi hari ini rencananya gue pengen jalan-jalan sore Cuman bertiga doang Tiga-tiganya pengurus trotel Jadi pengurus trotel tuh terdiri dari Kumas Wakil Dan ketua Ketuanya tuh gue Kumas ya Owen Wakilnya Julius Julius tuh yang pake WRX STI yang warna silver Yang di video kemaren Itu ada yang komen Itu STI ya bang Gak kira Vios Julisnya sampe komen Ngoceh-ngoceh ke gue Son parah Son subscriber lu Masa hangatin gue mobil Vios Oke Kita jalan aja guys sekarang Nih Kalo BBK guys Kelamaan di rem tangan Pengen mundur Itu harus digas dikit Soalnya ngunci guys Parah sih ini Setiap kali habis nyuci Pasti kayak gini Lengket kayaknya nih Kampasnya Karena pake Kampas racing Pas gue pake kampas Standar Gak pernah kayak gini sih Gue ganti kampas racing Jadi kayak gini Oh ya gue mau cerita nih Tentang Yang kemarin Sensornya nyala Yang gara-gara Disbrake Sampai sekarang Jujur Gue masih nyari-nyari Mana disbrake Yang harganya Paling oke Dan kualitasnya Juga oke ya guys Kemungkinan besar Gue bakal ngambil Merek Belve Itu di sekitar Harga 9 jutaan Gue tadinya Pengen pake Merek Forza lagi Atau gak Merek Happy Racing Harganya cuman Menurut gue Gak wajar guys Masa disbrake gitu doang Kanan-kiri Sepasang harganya Di atas 16 juta 15-16 Menurut gue Itu agak gak worth it Ya guys Kampas Apa Disbrake Sampai harga Kayak gitu Oh ya Hari ini julis Ulang tahun Kita nanti bakal Beliin dia kue Guys Kita cari kue Baru ketemuan Dipik Nanti Jalan-jalan sore Sekaligus foto-foto Dipik Nanti Kita surprise Singdianya Pas lagi foto-foto Gue udah Itu Udah janjian sama Owen Owen Nanti Kita patungan Beli kue One buat Julius Oke siap Biar gak gabut Kalian liat Siroh lagi kinclong-kinclongnya Reaksi orang-orang Gimana Terhadap siroh Ada yang liatin Apa enggak Jalan pelan-pelan Biasa Orang-orang Yang diduk Suka ngeliatin Yang lagi duduk-duduk Kayak gitu Liatin Terus yang lagi duduk-duduk Pokoknya suka ngeliatin Gak setengah yang lagi jalan Biasa yang paling lucu tuh Anak-anak kecil guys Dia sampe nunjuk-nunjuk Kadang lari-lari Ngeliatin Liatin Lagi Kalian reaction Orang pengeliatin Siroh nih Lokal nih Oh ngeliatin Sampai Naik motor Kepalanya Sampai Gue takut nabrak Gue dengale depan Lagi Ayo Mana lagi Tuh Tadi yang barusan lewat Juga matanya Ngelirik Gue liat Menurut kalian Orang tuh Ngeliat siroh Karena kincelongnya Atau karena Modifannya yang bagus Atau karena Karena mobilnya guys Gue bingung Ini kalo kalian liat Sensornya udah gak nyala Kemarin pas di bengkel Dicleer semua Polknya Jadi udah gak nyala guys Makanya Gue gak berani bawa Ngebut-ngebut dulu Takutnya Begitu Gue ngebut Terus Nge-rem Biar bisa geter Begitu geter Ngerol lagi Nyal lagi guys Sensornya Makanya kita bawa Pelan-pelan dulu Yang bikin serem ya guys Ini kalo misalkan Sampai sensornya nyala Dia habisnya gak berfungsi Kalo habisnya gak berfungsi Dia Remnya bakal ngunci Nah itu yang bikin serem Niatnya malah nge-rem Malah Nge-reduk Karena habisnya gak jalan Gitu Lebih enak kan Ternyata Owen juga lagi Di daerah sini guys Gak tau tuh Dia lagi Habis ngapain ya Dia tiba-tiba disini Tadi dia travel Tiba-tiba dia lagi Di dekat rumah gue Yaudah Kira nanti kita Jalan bareng Kepik buat foto-foto Oi Lupa Lupa ada kuenya Tau belakang dulu guys Ambil Untung dia belum masuk guys Ngapain kan Gak apa-apa Ada-ada aja Temen gue hari ini Ada yang lantong Cuman gue gak tau siapa Jules Siapa sih Gak tau Gak tau Hadehnya ini Siap 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 Lu cat Ngapain dicat Banyak stone jeep Stone jeep Sebelah Tidak Tidak Owen Gue udah selesai sih Tidak Owen Suruh ke sebelahnya kali ya Gila lampa barunya Owen Bagus banget Oh guys Owen baru ganti lampu baru Keren banget Jadi beda mobilnya ya Diganti lampu Head down nih Black 2GD nih Gile Tipis guys Tuh Woy Mana yang dilipin Kayak gini Kayak gini Nih Stone jeep Stone jeep Warnanya sama Sama dong Karena mau purple Gila Terus ginian Pernisnya ngangkat Ini guys Kalau naik Gak bisa deh guys Kena sini nih Kalau kalian lihat Oh Gak bakal bisa naik Ini tuh naik Oh ya rebutan Plock nih Ngapain nih Woy lagi ngapain weh Woy gimbal baru Siap Gila Rebutan nge-plock ya Tos lu dong Tos lu Iya Kata Sony Mobil harus cakep Betul Ini 3 maskot roto Mobilnya harus keren-keren Yoi Ada STI di belakang guys Nih lihat Luar hitam STI-nya Yuk jalan Oke let's go Udah belum Jol Udah beles semua Jol Oke Nanti gue mau review singkat Mobil lu ya Siap Karena dia kemarin Ke Surabaya Banyak yang Lumayan banyak Yang dimodif guys Nih kalian ada disini Owen habis copot Apa namanya Overvendernya Yang plastik Itu jadi Keliatannya ceper banget Harusnya kan Vendoral Ada itu tuh Plastiknya Yang di atas fender Yang di fender lah Pokoknya itu putih Apa Hitam-hitam Dicopot Jadi keren banget sih Clean banget Kayak gini Ditambah lampunya juga baru Jadi jauh Lebih cakep Misin untung lewat Misin untung lewat Itu lu jadi ceper banget wan Gila loh Jadi jauh lebih keren sih Kayak gini Jadi gitu dia Tadi abis dari Bengkel per Dipendekin lagi katanya Gila Cakep banget sih ini Nova Cakep banget Jadi gitu mobilnya Kinclong Nih lampu baru ini guys Jadi Apa Aksennya LED gitu ya Modern Jauh banget bedanya Sama yang lampu standar Juga ininya Oh ini lu cat ya Tadinya emang apa Tadinya Hitam juga Cuma hitamnya agak abu Nah kalau Lu pada liatnya beda Beda sama bagasi gue Gara-gara bagasi gue Memdipoles Baya ke rumah Jadi belah Dicopot itunya Jadi cakep Emang per fender ya Gila cakep banget Jadi lebih clean sih Iya jauh Jauh lebih clean Keren sih Takutnya orang mikirnya Convert Dari tipe V apa G Ke Venturer Karena biasanya Kalau yang convert Pada gak pasang Apa-apa Wan Yang penting kenceng Waduh Hahaha 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 Semua Saya tidak bisa maput Gue maksimal 100 lah guys Gak mau lebih Takutnya geter lagi A few moments later Sampai jumpa ini mobilnya Owen ya kalau kalian lihat langsung dari belakang semok banget guys kayak mobilnya tuh pendek gitu loh Innova tapi pendek gue jarang-jarang walaupun senek keren gue jarang-jarang lihat ada Innova yang ceper kayak gini gak jarang gak pernah kayaknya cukup cuman Owen doang dan velgnya lebar bahannya juga lebar jadi kesannya jadi mobilnya lebar banget dari belakang kerenlah Innova nya Owen gue gak tahu harus dia apa-apa lagi nih udah gak bisa dia apa-apa lagi udah keren gini bahkan kalau boleh dari samping aja velgnya lebih keluar loh daripada fendernya kita POV ala-ala dulu nih suasana sore-sore jalan-jalan sama siro kayak gini guys ngebul banget gila mobilnya Owen si Julius ternyata udah di surprise kita kan lagi mau ke rumah Julius mau ngambil mobilnya si Julius taunya udah ada yang surprisein temen-temen kuliah gua kita sekarang lagi nunggu Julius di surprise sama lagi nungguin dia keluarin mobil guys kalian lihat siro sama mobilnya Owen Black 2GD kinclong mana kinclong mana Owen kinclong mana kinclong mana mobil apa mobil gua kalau mobil gua anggapannya belum finishing kalau sekarang sih mungkin kinclongan lu kalau gua tinggal lihat kalau nanti kinclong mana nanti nggak tahu deh soalnya kalau mobil gua kan soft paint terus hitam metallic kalau mobil kan hard paint terus biru jadi kalau selamat itu nggak gitu kelihatan ini youtubernya homo nih sama yang mereka kalian lihat siro warnanya gila parah banget wuhh kinclong abon kinclong abon enggak sabun bikinan gua kinclong nggak gila ntar lu cobain ya pasti dong ini gila parah support brand temen eh tadi mobil lu eh tadi mobil lu sih di tol parah banget ngebulnya parah banget iya iya tapi tarikannya jauh sih abis diri itu jauh 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 begitu lu maksudnya cuma di gas dikit doang ngebul gas dikit ngebul iya kayak mobil lu tuh kayak nggak kelihatan jalan maksudnya kayak rolling biasa tapi ngebul gitu loh gila taiwan gila lu upgrade apanya eh namanya common rail sama pompa solarnya pompa solar pompa solar stroker pump stroker pump common rail itu anggapannya jalannya jadi pas dari pompa ada jalur baru ke nozzle nah jalurnya itu digedein oh karena pumpannya digedein jadi jalurnya juga harus digedein iya sebenernya kebutuhan itu itu butuh kalo bus lu gede banget nah bus lu sekarang berapa maksudnya 2,5 bagus banget sih tapi maksudnya buat gua ini sebenernya perlu nggak perlu cuman lu tau nggak bus lu sama bus gua beda berapa? iya cuman lu bensin iya cuman tadi apa? kalo gua itu sebenernya butuh nggak butuh cuman gua pikir sekalian gitu loh gitu jadi ketika gua mau upgrade lagi gua tinggal ganti turbo gedein bus beres gua nggak usah sentuh fuel system lagi oh iya bener emang lu ada rencana mau gedein turbo lagi? nggak lah sementara sih cukup segini dulu enjoy dulu lah betul mobilnya udah kenceng banget lu daino juga pasti tenaganya dapet apa? nggak tau ya moga-moga gede 3x8 dapet nggak? 3x8 nggak mungkin 3x50 3x30 kali udah WMI lagi ini mobilnya Owen dia lagi ngeluarin mobil kayaknya garasi omius bang jajab lagi ngebuka STI nih lagi abis di cover gila ngantuin lah jangan nge-vlog gila ini Vios yang ngap ya? Vios Vios hahah Vios sekarang gara-gara PPKM dijagain guys udah di foto ngap ya kita sekarang udah sampai di tepat foto guys ini di daerah pantai Indah Kapuk tapi yang lurus lagi pokoknya dari ini peak 2 sih ya peak 2 cuman ini yang seharusnya belum boleh masuk kita masuk karena Julius punya akses card guys ada mobilnya Owen lagi foto disitu terus ada WRX STI nya Julius sama ada ceklasnya anak frontal baru masuk namanya Albert ngapain ya guys ya? gabut juga ya disini foto-foto gimana kalo kita review satu-satu aja ya mobilnya jadi kita hari ini review 3 mobil secara singkat mobilnya Owen kayaknya kurang lebihnya kalian tau deh mobilnya Owen for fender gue lepas terus? terus lampu belakang gue ganti terus headlamp gue ada cat ulang sama ganti Pro-G cuman kayaknya itu gak gitu keliatan sih Pro-G apa aja? Projectornya lu ganti? Projectornya dari tadi sebelumnya itu gue nambah doang Son di tempat high beamnya gue tambahin Pro-G Pro-G standarnya tetep nah cuman gue ngerasa kurang terang jadi Pro-G standarnya itu gue ganti copot ganti aftermarket yoi oh jadi warna biru ya? iya soal dia lensanya blue lens cuman lu siang-siang dulu kan nyalain itu tuh iya nyalain apa namanya? demon eye demon sekarang udah gak nyala nih gak gue nyalain itu ikutin lampu kecil lampu senja namanya ini kalo demonnya nyala kanan kiri ya nyalainnya ya? kanan kiri nyala sama ini DRL oh gitu terus apalagi? udah sih ya paling gitu doang coba paling sama mobilnya gue ceperin lagi jadi hari ini yang tadi gue bilang Owen ngambil mobil gimana rasanya ambil mobil? seneng? seneng banget lah gila hampir 2 bulan mobil di bengkel langsung di geber-geber tadi ngambil mobil ngetes tapi sebenernya gak gimana berani gue berani karena mobil di bengkel kan lama jadi filternya itu kotor gue harus copotin open filternya dulu gue cuci kalo mobilnya ini Julius wakil ketua ini udah gak keliatan banyak modifan ya exteriornya dia pasang lip carbon terus velaknya diganti pake vaner S warna gold pake lower ringgit gak? belum masih standar ini berarti ya? masih standar masih standar terus apalagi? kelakson oh iya kelakson tuh turbo 3 tapi guys ini yang dimodif mesinnya mesinnya udah piston semua diganti ya Jul? iya turbo nya standar? turbo standar jadi Julius lebih pentingin modifikasi ke mesin buat kedepannya ada kemungkinan buat modif exterior gak? gue mau ceperin sih mau ceperin oh iya kemarin nanya-nanya gue nyari lowering kit ya sebenernya gue nyari coilover cuma harganya 10 jutaan semua 30 bukan 10 13 IS nya 13 kan? ya IS nya 15an 15an lu gak mau? 30an lu mau nya 10 cuma 30an jadi lu pakenya? spring pengennya spring dulu sih spring pake 10 nah dia kemaren rebuild mesinnya di engine plus hmmm udah ya gitu aja ya ini ada tambahan karbon tadi gue bilang Tuan supresin Julius Bebo lupa kan lu yuk aduh panas banget happy birthday tatyok Happy birthday toyo neng? jalan sendiri orang ini ke desa loh jadi harus nyalin sendiri nyalin sendiri iye ee oke baju dong gak bisa wei jalanin yaa hehehe mudah-mudahan full varis ya jangan lantar sama dok ya bispak Terus apa mohonnya full oke guys gitu aja buat vlog hari ini sorry guys vlognya nggak bisa yang asik-asik gimana banget soalnya gue juga bingung PPKM gini mau buat apaan mudah-mudahan PPKM bisa cepet selesai ya dan angka kasus covid bisa turun jadi mau ngevlog enak guys ya udah guys thank you yang udah nonton like video ini kalau kalian suka sama jangan lupa subscribe bye guys